Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dhani Jontak. Kali ini kita akan memasang TWRP pada Mi 8 SE. TWRP ini kegunaannya untuk mempermudah kita dalam menginstall, wipe, backup, restore, atau melakukan perubahan pada sistem Android kita. Kita langsung saja. Sebelum memasang TWRP, harus dipastikan smartphone Anda sudah Unlock Bootloader atau UBL. Nah, untuk memulainya, pertama kita harus mendownload kedua file berikut, Flasher sebagai ADB Toolkit-nya dan file recovery-nya. Saya sertakan link download di deskripsi untuk mendownloadnya. Kemudian file recovery yang sudah kita download, kita copy, kita masukkan ke folder Flasher. Kemudian kita ubah namanya, klik kanan Rename. Menjadi recovery.img Nah, pada saat ini matikan smartphone Anda, kemudian nyalakan dengan menekan tombol kombinasi power dan volume down. Ini tujuannya supaya smartphone Anda masuk ke dalam mode fastboot. Kemudian hubungkan smartphone Anda dengan kabel data ke laptop atau PC. Kemudian kita buka command prompt pada Windows. Kita klik tombol Windows, kemudian kita search CMD. Kita klik kanan, run as administrator. Pada command prompt, kita arahkan command prompt ke folder yang berisi Flasher dan recovery tadi. Kalau saya posisinya di E, langsung saya copy alamat directory-nya. Kemudian saya paste di command prompt. Nah, sekarang kita sudah berada di folder Flasher. Untuk mengecek perangkat, kita dapat mengetik adb device atau fastboot device. Nah, jika terdetect, maka akan ada berupa serial atau address dari perangkat kita pada layar command prompt. Langkah berikutnya adalah kita mengetik fastboot flash recovery recovery.img. Dan tekan enter. Perhatikan jika tidak ada pesan error, maka pemasangan TWRP berhasil. Untuk booting recovery pada smartphone, dapat dengan mengetik fastboot bootrecovery.img. Atau bisa juga dengan mematikan HP, kemudian menyalakannya dengan kombinasi power dan volume up. Nah, saat masuk recovery, sekarang HP Anda sudah terpasang TWRP. Anda dapat melakukan fungsi TWRP seperti untuk memasang root, backup, wipe, dan lain-lain. Demikian saja tutorial saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.